Nah teman-teman kita hari ini jalan-jalan TRB, Taman Rada Bonsai. Nah ini berlokasi di kota Denpasar, sahabat bonsai. Nah disini pun kita mau kunjungin ya, yang pemiliknya, honarnya. Nah beliau juga sahabat kita di PB Denpasar. Nah disini beliau desain taman, Taman Rada Bali. Nah ini yang sangat eksis sekali dalam kegiatan bonsai. Nah teman-teman biar gak penasaran, kita hari ini jalan-jalan ke taman. Yuk ikuti sahabat bonsai, sehat selalu. Sampai jumpa di teman-teman. Ini teman-teman, jadi disini lokasinya di kota Denpasar. Tepatnya di jalan apa deh? Jalan Flores. Flores ya, di Tukumar ya. Nah ini Taman Rada Bali. Nah ini lokasinya luar biasa teman-teman, disiap oleh beliau. Jadi namanya bermain bonsai gak nanggung ini. Sehat selalu ya. Sehat, sehat. Salam buat teman-teman, saya seru nolis ya. Alam. Nah teman-teman, jadi disini tempatnya ini untuk apa ya, bersantair ya Pak dia. Iya. Soalnya khusus disiapkin soalnya nih. Nah ini beliau mungkin punya perencanaan-perencanaan yang luar biasa ke depannya. Perlu kita bincang-bincang dengan beliau ya Pak dia. Apa namanya untuk sewaan lah. Sewa-sewaan semua ya. Sewa-sewaan lah. Dulu pernah kerja. Sudah lama resign. Jadi sudah lama resign. Jadi ini dah. Sudah umur gak bisa ke tempat kerja yang lebih gini karena sudah umur. Lanjutin apa namun kos kosan lah. Iya. Sampai buat kos kosan buat Taman nih teman-teman. Nah gak tau nih Taman programnya Pak. Cuman sempat sih bisik-bisik sebelum Madya. Iya. Jadi tempat ini bener memperencanaan kita buat. Jadi buat ini. Untuk Kopdar disini nih. Buat kontes pemula. Buat kontes pemula. Jadi teman-teman pemula. Jadi ya kalau bisa kita akan ada kandisi setiap rutin ya. Iya. Kalau bisa setiap bulan ya. Saya terima kasih sekali sama Pak Madya juga. Pak beliau juga di inspirasi saya untuk opa yang men-support. Gini Taman disini. Untuk bercanda untuk buat Kopdar saya. Terima kasih sekali. Jadi saya akan semaksimal mungkin bisa mengusahkan. Siap. Betul lah. Wuh keren teman-teman. Nah berbangga lah. Jadi ada rekan kita. Bapak kita udah nyiapin tempat nih. Terutama untuk Kopi Darat. Ngopi, ngumpul, ngobrol. Tentunya gak jauh dari diskusi bonsai Pak dia. Nah disini beliau juga karena memang senang bonsai. Beliau juga mau koleksi. Nah harapan kita teman-teman pemula semua ya. Yang ada di kota dan pasar pun di luar kota dan pasar pun silahkan. Yang mau ikut. Ya Pak Diyah. Jadi buat belajar, sharing, komunikasi. Mungkin harapan padanya setiap bulan mau diadakan. Yang jelas disiapkan. Terima kasih telah menarik Pak Diyah. Ya. Bermanfaat lah. Ya bermanfaat. Buat teman-teman semua. Ya. Biar bonsai The Max terutama biar tambah semangat. Semangat. Pemanasan sedikit nih Pak di bawah. Ya coba kita lihat-lihat pohonnya Pak Diyah nih. Terutama pohon-pohon The Max-nya nih. Berapa banyak Pak Diyah? Lumayan banyak ya? Kalau semua ada puluhan ada sih. Cuman ya variasinya dari yang mungkin Mame, yang Sancang, yang sedikit gini. Small. Small. Dan ada beberapa yang, apa namanya, Iprik ada. Oh gitu ya. Timbeng ada. Campur Pak Diyah. Campur. Cuman ini yang kecil-kecil ini emang Sancang gitu. Tapi keren tempatnya no. Jadi teman-teman, jadi mungkin ini menjadi inspirasi ya buat teman-teman. Jadi taruh di tembok. Jadi tembok itu tembus ini teman-teman. Karena kalau gak tembus, boleh aja sih Pak Diyah. Cuman dominannya adalah tembus ya. Jadi pencahayaan bisa puluh semua. Nah jadi dibuat bulet, duduk di bawah. Dan bisa diisi bonsai berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh bonsai ternyata. Dengan segini bisa ternyata 10 bonsai. Ini mungkin ada masih kurang sedikit. Ini sebenarnya ini bisa pakai yang kawat jaring. Sebab ini keramik kan jadi dia gak, apa namanya, sinar yang dari atas itu belum bisa maksimal. Dari samping dari sini kan bisa masuk. Kalau pakai kawat kan dia tembus. Dari atas ke bawah ya? Dari atas ke bawah. Tapi kalau pagi kan dapat dia Pak Diyah. Kalau pagi memang dia dapat. Sore juga dapat. Nah untuk maksimalnya masih belum gitu. Artinya mungkin 75%. Belum pakai jaring, kawat. Kawat. Jadi dia lubang dari mungkin dari atas, terutama yang ini. Untuk yang dari atas, kalau umumannya pas hujan, atau pas kena matahari. Ini maksimal gitu. Tapi kalau kita pandang secara ini terbuka. Ini udah termasuk terbuka Pak Diyah. Sudah sumber ya. Mungkin teman-teman yang punya area sempit. Bisa mengoleksi pohon dengan tempat seperti ini. 10 pohon. Kalau dirapat-rapat di sini kayaknya nampung 15 pohon. Bisa lebih Pak Diyah. Ini kosong. Bisa. Ini di bawah ini juga sebenarnya ini kosong. Oh iya kosong. Benar. Jadi ini keramiknya ini kan. Di sini bisa 2 pohon ya. 30 ini karena kecil ini lebih lebar. Tidak masuk makanya belum dipasang yang ini keramiknya. Ini kan 30 cm-an. Ini lebih dari 30. Nah nanti kalau umumannya bisa nampah lagi ini beberapa pohon. Ini bisa 2 pohon tadi ya. Bisa lagi 2 pohon ya. 14-an. 14. 15 bisa. Ini 10. 11, 12, 13, 14. 15, 16. 16. Mana lagi? Yang lowong-lowong ya? 17. 17. Ya itu udah. Bisa 17 pohon. Kalau lebih kecil 20 pohon. Nah itulah untungnya The Max. Jadi pohon kecil, simple, berkualitas, dan punya nilai tinggi. Iya wadah ya. Bisa bersaing dengan pohon besar. Nah ini teman-teman bisa. Yang jelas kita ini nih apa. Terinspirasi dengan tempatnya nih. Jadi teman-teman bisa mendesainnya. Nah kalau buat ini di mana? Di bengkel. Ya orang yang, apa namanya, yang umum buat-buat gini bengkel besi ya itu besar gini dia. Yang penting dia ukurannya, sesuaikan tempat kita, bisa dibuatkan. Keren teman-teman. Yang jelas keren temannya nih. Nah ini bonsenya juga subur-subur nih Madeh. Ini medianya apa Padeh di sini? Ini pasir malang sama tanah biasa aja. Tanah subur sama pasir malang aja. Tidak ada perlakuan khusus. Khusus ya. Cuma ini pasir malang sama ini aja. Tapi ini perigata loh. Ya ini apa namanya. Sancang sih dulu gini-gininya ini. Ini campuran lah ini. Perigata ya? Sancang, perigata. Oh, udah Sancang, perigata. Sancang, perigata. Ini atas nanti putri. Ini sumbur nih. Belum dijukur lah dia. Udah mulai matang nih. Berapa kali udah ada dijukur. Ini cuma dari segi bentuknya yang mungkin yang apa namanya. Percabangannya masih belum jelas. Ini berapa kali. Nih teman-teman. Belum matang nih. Tinggal dijukur. Jadi dengan ada anting putri di sini. Tempatnya jadi harum Badeh ya. Iya. Harum ya. Apalagi kena angin sepoi-sepoi nih. Nah ini beliau senang ngopi Sancang di sini. Nah jadi sumbur. Jadi perawatannya dapat Badeh ya. Kalau areal di sini, daerah Tegumar. Jadi Badeh menggunakan media Pasir Malang dan Tanah Subur. Iya Subur. Dan pupuknya. Pupuknya Dekastar. Dekastar. Itu dipakai teman-teman. Pohon, subur. Untuk ganti media berapa bulan sekali ini? Kalau Sancang. Ini karena dia small atau Mame ini. Tiga bulan, empat bulan udah gini. Baru diganti. Baru diganti. Betat sabil kesuburannya. Kesuburannya. Kalau nggak itu kan. Nanti agak muning kasihan juga. Ini bagus. Penas. Kapurininya sedikit. Medianya sedikit. Subur teman-teman. Nah jadi teman-teman ditunggu nanti di The Max 2023. Jadi kompetisinya. Wah ini luar biasa nih. Apalagi teman-teman dari luar negeri datang Pak Deah. Iya. Vietnam. Ya mungkin harapan dari daerah lain. Bisa datang juga negara lain. Nah ini. Ini subur sekali nih Pak De. Pus sampai hijau gini loh. Subur sekali. Sampai lihat-lihat nih. Ya. Ini harus udah dicabut-cabut Pak De. Nah ini teman-teman. Tunas-tunas yang liar ini. Jadi sahabat bonsai. Dicabut saja. Karena ini kan mengambil makanan juga ini. Jadi dia menyerap makanan. Biar fokus naik ke atas. Cabutin aja ada apa. Jadi kalau cabut seperti ini. Berarti patent kita ini apa. Matikan ya. Nah ini. Kalau tumbuh di sini. Boleh dibiarkan dulu. Udah besar dikit. Mau dipotong. Tujuannya apa. Membuat karakter tua. Ya. Saya tumbuh sini kan biar dulu. Dipotong. Muncul-muncul aja dia. Kayak gini-gini ya. Bentau-bentau ini. Biar muncul karakter tuanya. Jadi teknis untuk membuat karakter tua itu banyak sih. Banyak teori ya. Ada digores. Ada di kotok-kotok. Ada-ada tunas paru dibiarkan. Pelan infektif sih selama ini. Tunas tubuh dibiarkan dulu. Nah dia mau dipotong. Terusnya kan tambah tubuh-tubuh. Beringkat-beringkat jadinya dia. Ya apa dia? Ya. Tapi motongnya jangan habis. Atau dikepuk jangan. Dipotong kayak gunting aja. Nah tujuan ini terlalu pendek. Biar ke bumbung. Ya ya. Terima kasih. Nah tujuan teman-teman. Pruning juga rutin. Penting sekali. Karena jangan sampai kelamaan nanti ranting-perantingnya mati dia. Terlalu pencahaya gak bisa masuk. Oke. Nah keren. Jadi terinspirasi dari tempatnya ini. Teman-teman bisa. Apa. Nah dicontoh lah. Badi ya. Contoh desain. Karena pandangannya indah dipandang. Apalagi terbentang rumput hijau di bawah ini. Oke kita cek lagi nih. Nah sering sama beliau nih. Ini amplas nih amplas. Beliau punya amplas juga nih. Nah ini keren amplas. Ini salah satu amplas beliau punya. Buatnya Demek juga nih. Salam Demek dulu nih. Gayanya asik juga nih. Ini Pak Ade kenapa tertarik dengan amplas juga? Pengen mencoba. Apa memang pengen memiliki? Pertama mencoba. Terus kedua karena perantingan saya lihat. Kalau umpamanya dari media-media. Di media sosial itu saya lihat bagus rapat. Jadi tertarik. Penasaran ya. Penasaran. Dan saat-saat kalau jadi itu. Saya lihat gini-nya kok rapat gitu. Bagus. Enak ya. Jadi gini-nya juga apa namanya. Dumbuhnya juga beli haranya enggak begitu rumit. Simple ya. Jadi simple. Jadi kemungkinan kagak lo sedikit ya. Jadi betul-betul. Jadi amplas ini salah satu tanaman yang sudah familiar ya. Dalam kontes. Dan Ibu pun tiap kontes sudah mulai ada sih ya. Jadi tantangan kita kenapa tidak kita mencoba. Se-dengan yang teman-teman yang lain. Nah cuman kalau amplas ini biasa kelemahnya gini Pak Ade. Kalau pencahayaannya panas sekali. Nah ini biasanya luka dia. Terbakar. 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 Apa namanya. Gambiumnya. Tapi kalau redup-redup dikit enggak terlalu panas banget sih. Kalau kita ini masih bisa. Kalau panas mungkin darah pegunungan itu kan panas tuh. Yang tandus tuh. Itu indah sekelah amplas. Biasanya gambiumnya itu anudia terbakar. Jadi terbakar ngelupas. Terus biasanya getahnya juga rawan juga getahnya nih. Nah jadi dia kan punya getah itu. Nah jadi abis potong. Isi selep gambium. Ini akar udah bagus ya. Akarnya cantik. Nah jadi sahabat bonsai. Kalau mendesain bonsai. Terutama buat pondemex ya. Desain pond-pondemex. Nah usahakan nyari pundasi dulu. Karena buat pundasi ini yang lama. Sahabat bonsai. Nah jadi ini akar yang bagus. Saya lihat. Kenapa saya bilang bagus. Ini akarnya melingkar nih. Nah. Membuat akar sebesar gini. Nah ini. Ini beban buat kita nih tantangan. Nah jadi. Tentunya kita harus melakukan pengelosan dulu. Membuat akar besar segini. Los dulu. Tinggi ya. Dan akar diarahkan. Dikasih alas bawahnya. Kenapa alasnya bawah dikasih yang keras. Atau semen. Atau berton. Biar dia ke samping akarnya. Itu teman-teman ya. Nah jadi. Makan itu. Fokus kok akar yang di samping ini. Bukan ke bawah. Otomatis akar menjadi gepeng. Dan besar ya. Setelah di los. Besar dapat. Baru kita potong. Pendek lagi. Nah pertama mungkin potongnya pendek disini ya. Nah kalau bisa nekuk dari awal. Potongnya disini. Sama disini. Jadi ini konsepnya twin. Berbatang dua. Ini satu. Ini satu. Nah kotanya juga dua nanti disini. Nah ini teman-teman. Nah tinggal teman-teman. Membuat jaraknya aja. Jarak antara cabang ya. Jadi buat dimensinya biar enak ya. Data-data raja. Nih teman-teman. Bawa pohon amplas. Koleksinya Pak Denny. Ya semoga menjadi inspirasi buat teman-teman. Dan jangan pohon teman-teman asal nanam pohon. Tenam los. Atau buat ember besar. Biar gede dulu. Mencari ini. Akar dan batang. Sip. Luar biasa. Saya akan sukses. Ditunggu di The Max. Oke. Selanjutnya Kimeng. Nah. Ini Kimengnya The Max juga ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.